Intro Polri dan TNI serta Satpol PP diterjunkan untuk menjaga dan patroli di Gunung Botak agar tidak ada lagi penambang emas ilegal yang melakukan kegiatan setelah pemerintah Provinsi Maluku menutup aktivitas tambang ilegal Kapolres Pulau Buru AKBP Riki mengatakan selain upaya penegakan hukum yakni menindak pengolahan yang ada kita juga mengamankan di Gunung Botak itu sendiri Jadi kegiatan yang kita lakukan selain penertiban secara penegakan hukum sebagaimana yang sudah rekan-rekan saksikan tadi salah satunya adalah dengan menindakan terhadap sistem pengolahan menggunakan tong kemudian rendaman juga dengan tromol kita juga dibantu dari pihak Pemkap dalam hal ini dalam hal penertiban bangunan-bangunan liar di mana bangunan-bangunan liar yang tanpa izin ini sesuai dengan aturan perda tidak diperbolehkan apalagi ada indikasi bahwa bangunan-bangunan tersebut digunakan oleh para penambang liar untuk tinggal tanpa izin sehingga dengan demikian maka kami sistemnya membackup apa yang sudah dilakukan oleh Pemkap dalam hal ini bersama-sama dengan TNI kita dukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang berada di sekitar areal peti ini Sementara itu, Dandim 1506 Red Call Infantri Sarifuddin Aziz mengatakan terkait tugas TNI di sini sesuai tugas pokok TNI juga TNI melakukan backup terhadap kepolisian dengan pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakan penertiban gunung botak sehingga tidak terjadi lagi pencemaran-pencemaran yang dapat berusak lingkungan kemudian terkait dengan tugas TNI di sini sesuai dengan tugas pokok kami juga kami melakukan backup terhadap kepolisian dengan pemerintah daerah untuk membantu di dalam melaksanakan penertiban gunung botak sehingga tidak terjadi lagi pencemaran-pencemaran yang dapat merusak lingkungan dengan kehidupan masyarakat di daerah Pulau Yurui Terima kasih telah menonton